Halo guys, selamat datang kembali di Armada Rifle Indonesia, kibatnya perbedaan Indonesia. Armada Rifle Indonesia bukan sekedar channel yang mereview senapan angin, tapi juga berdiri tentang edukasi, tips, and trik seputar dunia perbedaan. Jadi, aksesoris huntingnya adalah tas senapan dari berbagai macam varian dan bentuk ya, Sobba Beders. Langsung saja kita mulai dari tas yang pertama. Ini ada tas pompa ya, Sobba Beders. Untuk tas pompa-nya ini, modelnya model ransel, untuk bahannya polyester, untuk motifnya sendiri yaitu motif kamu ya, Sobba Beders. Dan tas pompa ini tidak hanya bisa digunakan untuk tempat pompa aja ya, Sob Beders, namun bisa juga digunakan untuk senapan yang bentuknya atau model mini ya. Dan ini slotnya ini ada dua. Ini untuk tempat pompa-nya, di bagian sini. Ini ada sepon, namun sedikit agak tipis ya untuk seponnya ini. Dan slot yang kedua mungkin ini untuk tempat aksesoris-nya. Seperti ini ya. Dan untuk panjang tasnya ini sendiri, panjangnya kita ukur, panjangnya ini kebalik guys. Kepanjangnya ini kurang lebih sekitar 69 ya, Sob Beders. Dan lebarnya sendiri panjangnya yaitu 29. Jadi panjangnya 69, lebarnya 29. Dan untuk ketebalan masing-masing slotnya ini kurang lebih sekitar 1 cm ya, Sob Beders. Jadi bisa dijamin untuk lebih aman ketika Sob Beders menaruh pompa-nya di dalam sini dan bisa menahan gesekan ya. Nah, untuk berat dari tasnya ini, berapa sih kita pompa? Kita ukur ya, kita timbang dulu. Untuk berat tas pompa-nya ini kurang lebih sekitar 0,3 kg ya, Sob Beders. Dan harganya sendiri senapan. Mohon maaf, tas pompa ini dibanggar dengan harga 75 ribu rupiah. Yang kedua ini ada tas gejlup ya, Sob Beders. Tas gejlup ini modelnya model selempang ya, model selempang dan ini bagian tentengnya. Terus untuk slotnya sendiri ada 2 slot. Yang pertama ini slot untuk aksesoris. Untuk slot aksesorisnya ini tidak dilengkapi dengan spon ya. Terus untuk slot yang kedua, ini slot untuk senapan. Untuk slot senapannya ini, tas gejlupnya dari atasnya sampai sini ya. Terus untuk slot yang kedua ini ada sponnya juga. Ketebalannya kurang lebih sekitar 0,5 cm ya, Sob Beders. Dan bahannya sendiri, tas ini berbahan poliester berwarna hitam. Dan untuk panjang keseluruhan tasnya, kita ukur. Untuk panjangnya ini kurang lebih sekitar 122 cm ya. Dan untuk lebar di bagian bawah, lebarnya ini bagian bawah kurang lebih sekitar 27 cm. Di bagian atasnya sendiri kurang lebih sekitar 14 cm. Oh ya, senapan ini bisa digunakan untuk senapan gejlup, PCP, dan uklik ya, Sob Beders. Untuk tas ini ada 2 varian. Yang pertama hitam ini. Dan yang kedua yaitu motif kamu. Untuk spesifikasi panjang dan keseluruhannya sama ya. Modalnya pun juga model selempang. Dan ini yang depan ini ada slot untuk aksesorisnya. Untuk yang kamu ini, slot aksesorisnya ada tutupnya ya, Sobat Beders. Ada tutupnya seperti ini. Dan ada rest ratingnya juga. Kalau yang hitam tadi cuma rest rating aja. Dan langsung aja kita timbang untuk beratnya ya. Berapa tas ini. Untuk berat tas gejlup ini kurang lebih sekitar 0,5 kg ya, Sobat Beders. Dan untuk harganya sendiri yang motif hitam ini harganya Rp110. Kalau yang motif kamu ini harganya Rp125.000. Yang ketiga ini ada tas PCP lokal Ransel ya, Sobat Beders. Untuk modelnya sendiri, model Ransel. Seperti ini. Terus bahannya ini tasnya ini berbahan polyester. Ada 2 slot juga. Untuk slot aksesoris di bagian depan. Untuk slot aksesorisnya ini tidak dilengkapi dengan spon ya. Terus untuk slot yang senapan, slot yang kedua. Ini dilengkapi dengan spon. Untuk sponnya ini ketebalannya kurang lebih sekitar 2 cm. Dan ada selempang untuk tempat larasnya ya. Jadi lebih dijamin aman dan lebih safety. Dan bisa menahan gesekan. Di bagian belakangnya ini ada untuk selempang bagian popor. Dan ini untuk saku bagian popornya ya. Ini. Terus. Untuk panjangnya sendiri. Tas ini panjangnya kurang lebih sekitar Rp125.000 untuk panjangnya. Dan untuk lebarnya kurang lebih sekitar Rp29.000. Untuk beratnya kita timbang terlebih dahulu ya. Untuk beratnya ini kurang lebih 0,6 kg ya. Dan tas PCP lokal Ransel ini dibanggar dengan harga Rp185.000. Kedua varian ini harganya sama ya. Yang keempat ini ada tas PCP Bandung ya. Bedanya sama yang tadi itu sponnya lebih tebal ya. Untuk sponnya. Dan untuk tas PCP Bandung ini modelnya Ransel. Modelnya Ransel. Dan ada tas tenteng sampingnya. Untuk tas tenteng sampingnya ini ada keretekannya juga. Ada keretekannya seperti ini. Untuk slotnya ada dua slot. Ini untuk aksesoris. Dan ada jaring-jaringnya juga. Untuk tempat aksesoris juga mungkin ya sobat bodyguers. Terus untuk slot bagian senapannya. Ini di bagian atasnya ini ada sempang untuk larasnya. Ada sabu untuk laras. Dan di bagian bawahnya ini untuk tempat popornya. Dan untuk resletingnya ini di bagian senapan. Menggunakan dua resleting ya. Ada dua resleting. Dan untuk sponnya sendiri ini cukup tebal. Kurang lebih sekitar tiga sentimeter ya sobat bodyguers. Jadi bisa lebih aman untuk senapan sobat bodyguers semuanya. Dan di bagian atas sampingnya ini. Ini ada gantungan untuk sobat bodyguers. Mungkin tasnya ini mau digantung di tembok gitu ya. Dan untuk panjangnya sendiri. Tas ini panjang keseluruhannya. Aku ukur panjangnya berapa. Untuk panjangnya ini kurang lebih sekitar 120 cm. Untuk lebarnya sendiri yaitu sekitar 20, kurang lebih sekitar 28 ya sobat bodyguers. Oh ya sobat bodyguers untuk zipper atau resletingnya ini lebih besar ya sobat bodyguers. Jadi lebih awet dibandingkan tas lainnya. Dan penggunaannya pun cukup mudah. Langsung saja kita timbang untuk berat tasnya ini berapa. Untuk berat tas PCB Bandung ini kurang lebih sekitar 0,7 kg ya sobat bodyguers. Dan harganya tas PCB lokal ini Bandung ini dibanggol dengan harga 200 ribu rupiah. Untuk motifnya ada yang kamu seperti ini dan ada juga yang kamu hijau seperti ini. Untuk motifnya pun juga random ya sobat bodyguers. Tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya motifnya pun berbeda untuk motif kamunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk yang kelima atau yang terakhir ini tas PCB bullpup ya sobat bodyguers. Tas PCB bullpup ini untuk bahannya polyester juga. Dan untuk slotnya ini ada dua slot ya. Yang depan ini slot untuk pompa. Bisa diisi untuk pompa dan aksesorisnya. Slot ini ya untuk slot yang pertama. Cukup luas juga. Dan slot yang kedua. Untuk slot yang kedua ini slot bagian untuk senapannya. Ini ada selempang untuk laras. Dan yang bawah ini untuk tempat popornya. Dan untuk seponnya ini cukup tebal juga ya. Kurang lebih sekitar 3 cm untuk seponnya ini. Dan di bagian sampingnya. Oh iya. Sebelumnya untuk red sliding atau zippernya ini juga cukup tebal ya sobat bodyguers. Cukup tebal. Jadi lebih awet. Dan untuk slidernya ini. Slidernya ini kualitas premium. Dengan dua slider. Kualitas premium yang terbaik. Terus di bagian sampingnya ini. Ini ada untuk tenteng bagian samping. Cuman tidak ada keretekannya ya. Untuk model tasnya ini model ransel ya sobat bodyguers. Ranselnya cukup tebal. Terus di bagian bawahnya ini pun juga ada untuk pengikat punggung. Pinggang. Mohonohnya pinggang ya. Jadi lebih aman. Dan di bagian tengahnya ini ada untuk gantungan di. Gantung di tembok mutin tasnya ini. Terus untuk panjang sendiri. Panjang usulan tas ini yaitu. Panjangnya kurang lebih sekitar 115 cm. Dengan lebarnya. Untuk lebarnya ini kurang lebih sekitar 32 cm ya sobat bodyguers. Dan untuk beratnya kita timbang terlebih dahulu. Untuk beratnya, berat tas PCP Bullpup ini yaitu kurang lebih sekitar 1 kg. Jadi lumayan berat ya untuk tas PCP Bullpup ini. Dan untuk harganya sendiri yaitu tas PCP Bullpup ini dibanggal dengan harga 200 ribu rupiah. Untuk motifnya ada yang motif kamu seperti ini. Dan berwarna full hitam. Seperti ini ya untuk yang full hitam. Untuk spesifikasinya sama ya. Antara dua motif ini. Untuk sebab beratnya saya ingin memiliki berbagai macam varian tas tadi. Langsung aja menghubungi CS Armada 0811 3052 5888. Dan bisa juga red bear melalui Tokopedia, Shopee, dan Blibli Armada Rifle Indonesia. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Apapun senapannya Armada Rifle Indonesia. Solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax